Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'udzubillahimilashyantanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Sabaha lillahi maafis samawati wa maafil ardi Wahual azizu hakim As-Sofat ayat 1 Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Bertasbih kepada Allah Dan dialah yang maha berkasa Maha bijaksana Sabaha lillahi maafis samawati wa maafil ardi Wahual azizu hakim Segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi Berupa mahluk yang berakal Maupun yang tidak berakal semuanya Bertasbih Menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala Mengagungkannya dengan memujanya Karena keagungannya Karena kuasanya Karena keesaannya Dan semua sifat-sifat kesempurnaannya Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang maha kuat Maha menang Dan maha mengalahkan atas semua hambanya Yang tiada terkalahkan Yang maha bijaksana Dalam semua perbuatan dan firmannya Serta dalam mengatur mahluknya Urusan-urusan mereka Dan di dalam Menuntun dan membimbing mereka Di sini terkandung Petunjuk dan tuntunan Tentang anjuran bertasbih Di setiap waktu dan kesempatan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Membimbing Dan menunjukkan mahluknya Kepada ahlak Dan amal mulia Ya ayyuhalladzina amanu Lima ta'kuluna Ma la ta'fa'lun Wahai orang-orang yang beriman Mengapa kamu mengatakan sesuatu Yang tidak kamu kerjakan Itu surat Asraf ayat 2 Wahai orang-orang yang beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan beriman kepada Rasulnya Mengapakah kalian mengatakan Suatu perkataan Namun Perbuatan kalian Namun perbuatan kalian tidak Apa Perbuatan kalian Tidak sama Tidak sejalan Tidak Berbanding lurus Dan tidak selaras Dengan apa Yang kalian katakan itu Ini adalah sebuah pengingkaran Sebuah kecaman dan cercaan Terhadap orang-orang yang Berjanji Atau mengatakan Suatu perkataan yang tidak Dia penuhi dan Tidak dia jalankan Ibnu Kasir Seorang Mufasir ini Berkata Dari itu Ada ulama Salaf yang menjadikan Ayat ini Sebagai landasan Dalil Tentang Kewajiban Memenuhi janji Secara mutlak Baik Apakah Berkonsekuensi Harus memiku Suatu tanggungan Maupun tidak Dalam hal ini Mereka Juga berpegangan Pada sebuah hadis Yang diriwayatkan Dalam sahih Bukhari Dan sahih Muslim Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Ayatul Munafiq Salasun Iza Haddatha Kazaba Wa Iza Wa'idha Akhlafa Wa Iza Atumina Khona Artinya Tanda Tanda Orang Munafik Ada Tiga Pertama Jika Berbicara Dia Berdusta Kedua Jika Berjanji Maka Ia Melanggarnya Ketiga Dan Jika Dipercayai Suatu Amanah Maka Ia Mengkhianatinya Dalam Hadis Lain Disebutkan Ada Empat Sifat Yang Jika Keempat Sifat Itu Terdapat Pada Diri Pada Dirinya Maka Ia Adalah Orang Yang Munafik Murni Keempat Sifat Itu Adalah Jika Berbicara Dia Berdusta Jika Berjanji Tidak Menepatinya Jika Mengadakan Kesepakatan Ia Menipu Dan Mengkhianatinya Jika Bersengketa Ia Melampaui Batas Yaitu Menghalalkan Segala Cara Barang Siapa Yang Pada Dirinya Ada Salah Satu Dari Keempat Sifat Tersebut Berarti Pada Dirinya Ada Salah Satu Tipikal Orang Munafik Hingga Ia Meninggalkannya Imam Malik Berkata Berpendapat Berpendapat Jika Jika Apa Yang Dijanjikan Menyeret Orang Yang Diberi Janji Kedalam Kondisi Dilema Seperti Kesulitan Wajib Untuk Memenuhinya Seperti Jika Si A Berkata Kepada Si B Menikahlah Dan Aku Akan Memberimu Demikian Setiap Hari Ya Lalu Si B Benar-benar Menikah Si A Wajib Memenuhi Janjinya Karena Janji itu Berkaitan Dengan Hak Manusia Sementara Hak Sesama Manusia Adalah Berlandaskan Kepada Prinsip Atau Semangat Al Mudoyakoh Intoleransi Al Mudoyakoh Sementara Itu Jumhur Jumhur Itu Maksudnya Mayoritas Ulama Berpendapat Bahwa Dari Kacamata Agama Kewajiban Memenuhi Janji Tidaklah Mutlak Meskipun Dari Kacamata Adab Dan Ahlak Mulia Itu Memang Wajib Mereka Memanai Ayat Ini Dalam Konteks Bahwa Ayat Ini Turun Ketika Orang Orang Mengharapkan Diwajibkannya Jihad Atas Mereka Ketika Jihad Benar-benar Diwajibkan Atas Mereka Ada Sebagian Dari Seperti firman Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Ayat Tidakkah Engkau Memperhatikan Orang-orang Yang dikatakan Kepada Mereka Tahanlah Tanganmu Dari Berperang Laksanakanlah Salat Dan Tunikan Zakat Ketika Mereka Diwajibkan Berperang Tiba-tiba Sebagian Mereka Kulungan Munafik Takut Kepada Manusia Yaitu Musuh Seperti Takutnya Kepada Allah Bahkan Lebih Takut Dari Itu Mereka Berkata Ya Rab Kami Mengapa Engkau Wajibkan Berperang Kepada Kami Mengapa Tidak Engkau Tunda Kewajiban Berperang Kepada Kami Beberapa Waktu Lagi Katakanlah Kesenangan Di Dunia Ini Hanya Sedikit Dan Akhirat Itu Lebih Baik Bagi Orang-orang Yang Bertakwa Mendapat Pahala Turut Berperang Dan Kamu Tidak Akan Dizolimi Sedikitpun Dimanapun Kamu Berada Kematian Akan Mendapatkan Kamu Kendati Kendati Pun Kamu Berada Di Dalam Benteng Yang Tinggi Dan Kukuh Surat Anisa Ayatnya 7 7 Dan 78 Dan Orang-orang Yang Beriman Berkata Mengapa Tidak Ada Suatu Surah Tentang Perintah Cihad Yang Diturunkan Maka Jika Ada Satu Surah Diturunkan Yang Jelas Maksudnya Dan Di Dalam Yang Tersebut Perintah Perang Engkau Melihat Orang-orang Yang Di Dalam Hatinya Ada Penyakit Akan Memandang Kepadamu Seperti Pandangan Orang Yang Pingsan Karena Takut Mati Surat Muhammad Ayat 20 Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencelah Mereka Atas Sikap Mereka Yang Tidak Selaras Dan Yang Tidak Sejalan Antara Perkataan Dan Perbuatan Mereka Itu Sangatlah Dibenci Di Sisi Allah Jika Kamu Mengatakan Apa-apa Yang Tidak Kamu Kerjakan Kemudian Profesor Doktor Ini Siapa Pengarang Tafsir Al-Munir Wahba Az-Zuhaili Doktor Wahba Wahba Doktor Wahba Az-Zuhaili Menulis Sangat Besar Dosanya Kalian Mengatakan Sesuatu Namun Kalian Melakukan Sesuatu Yang Lain Mengatakan Begini Namun Kalian Melakukan Begitu Sesungguhnya Melanggar Janji Adalah Bukti Sikap Egoisme Merugikan Kemaslahatan Merugikan Kehormatan Dan Merugikan Waktu Orang Lain Merusak Kepercayaan Diantara Individu Dan Masyarakat Betapa Buruknya Perbuatan Melanggar Janji Dan Betapa Buruk Pelakunya Oleh Karena Itu Ia Adalah Orang Yang Sangat Dibenci Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Akan Dihukum Sebagaimana Ia Menjadi Orang Yang Sangat Dibenci Dikecam Dan Dicelah Di Mata Manusia Sebagai Bandingan Celaan Dan Cercaan Terhadap Orang Orang Yang Tidak Mau Ikut Berperang Dan Lari Dari Kewajiban Berperang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Memuji Dan Menyanjung Orang Orang Yang Dengan Penuh Semangat Ikut Berperang Melawan Musuh Di Dalam Surat Asaf Ayat 4 Itu Dikatakan In Allah In Allah Yuhibu Ladhina Yukwatiluna Fisabilihi Safran Ka'annahum Bunyanum Marsus Sungguhnya Allah Menyintai Orang Orang Yang Berperang Di Jalannya Dalam Barisan Yang Teratur Dan Dalam Barisan Yang Teratur Mereka Seakan Akan Seperti Suatu Bangunan Yang Tersusun Kukuh Asafat Ayat 4 Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ridok Dan Memberi Pahala Yang Melimpah Kepada Orang Orang Yang Berperang Di Jalannya Membentuk Satu Barisan Dan Sebuah Front Yang Terjalin Kuat Kukuh Kompak Dan Solid Yang Tidak Bisa Tergoyahkan Dan Tergeser Sedikit Pun Seakan Akan Mereka Sebuah Bangunan Yang Tertanam Tegak Dan Kukuh Yang Antara Bagian Bagian Konstruksinya Saling Terjalin Erat Tanpa Ada Sedikit Pun Celah Tanpa Ada Sedikit Pun Lubang Seumpama Suatu Kesatuan Yang Utuh Ini Adalah Pengajaran Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kau Muminin Tentang Bagaimana Mereka Seharusnya Ketika Berperang Melawan Musuh Mereka Mendorong Motivasi Dan Menstimulasi Mereka Untuk Berjihad Dengan Bentuk Bahasa Yang Lain Menunjukkan Kekuatan Dan Kesolidan Mereka Serta Ketegasan Sikap Keras Dan Keteguhan Mereka Menyangkut Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa Kenal Kata Kompromi Dan Sikap Lembek Ini Juga Mengisyaratkan Perlunya Melaksanakan Peperangan Dengan Persiapan Yang Matang Dan Mantap Merealisasikan Tugas Jihad Dengan Penuh Perhitungan Yang Cermat Akurat Dan Profesional Semangat Solidaritas Dan Kekompakan Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Melaksanakan Perintah Dengan Penuh Semangat Penuh Ketegasan Dan Keteguhan Tanpa Mengenal Kata Lelah Tekad Yang 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 Kuat Membangun Kejayaannya Mengukuhkan Kewibawaan Dan Identitasnya Serta Menarik Umat Dan Bangsa Bangsa Lain Untuk Menghormati Dan Sekan Kepadanya Inilah Surat Tafsir Surat Asaf 1 Ayat 1 Sampai 4 Tentang Cara-cara Berjihad Atau Kehabisan Berjihad Di kalangan Orang-orang Beriman Dalam Tafsir Apa ini Tafsir Al-Munir Surat Ayat Apa ya Surat Asaf Karya Dari Profesor Doktor Wahbah Az-Zuhairi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh